Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin istayinu ala umur dunya wa djin Allahumma salli wa sallim ala siyadina Muhammad Wawfil lana fi al-akhira wa al-aula wa adhibuzna qalbina fi dunya wa al-akhira Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa al-naf' wa al-antifaa wa al-muzakara wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifada wa al-has ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ilal-huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fi dharain amin Ila gawlihi wa al-fa'idatul khamisah Anni ra'aitu al-nasa yadhumu ba'duhum ba'dah Wa yagtabu ba'duhum ba'dah Fa wajadtu thalika min al-hasadi fi al-mali wal-jahi wal-ilim Fata'amaltu fi gawlihi ta'ala Nahnu ghasamna ma'ayshatahum ba'ayshatum fi al-hayati dunya Fa'alimtu anna al-gismata kanat min Allahi ta'ala fi al-azal Fa ma'hasadtu ahadan wa raditu bi gismati Allahi ta'ala Fa'edah yang kelima Yang didapatkan oleh Imam Hatim al-Asam dari Imam Syakik al-Bulkhi Sejak menemaninya Beliau berkata Anni ra'aitu al-nasa Bahwasannya aku memerhatikan al-nasa orang Yadhumu ba'duhum ba'dah Mencelak satu dengan lainnya Wa yagtabu dan menggunjing Ba'duhum ba'dah sebagian Dari yang lainnya Hidup di atas dunia ini Apalagi sebagai manusia Itu tidak lepas dari Kesalahan Kekurangan Walaupun Sudah Dijaga Sudah Diperhatikan Sudah Hati-hati Kesalahan Kesalahan Kekurangan Itu Pasti ditemukan Orang yang mau mantu Mereka itu Biasanya Sudah mempersiapkan Mencatat Siapa yang diundang Atau Menyiapkan makanannya Apa yang mau dimakan Kuenya Apa yang mau dibeli Minumannya Dan yang lain sebagainya Dipikir-pikir Dari tetangga Ke keluarga Ke teman Sudah tercatat Nyatanya ketika acara Mungkin di saat acara Hari acara Teringat dia Lu ini belum saya undang Tidak ada Dalam catatan saya Padahal saya sudah Ingat-ingat itu Kurang ini Minumannya Kurang ini Makanannya Itu pasti terjadi Terjadi Itu dalam kehidupan dunia Apalagi kita Apalagi kita sebagai manusia Kekurangan Kesalahan Itu ada Lah kekurangan Kesalahan Itu Biasanya Menjadi bahan Menjadi bahan Orang lain Untuk mencaci Mencela Menghina Atau Menggunjing Alias Ngerasani Kita sudah Hati-hati Melakukan ini Melakukan itu Eh masih ada Aja yang mencela Kita sudah Kita sudah Hati-hati Tidak melakukan ini Tidak melakukan itu Masih ada Yang menggunjing Yang mengatakan A Yang mengatakan B Yang ini Yang itu Dan yang lain Sebagainya Itu sunatullah Sudah Mau gak mau Pasti terjadi Makanya Kalau kita Nyari Kepuasan Manusia Itu gak mungkin Kita dapatkan Suami Ayah Raya Staminanya Seribu persen Bukan Satus persen lagi Seribu persen Apa yang Diminta Istrinya Gak ada yang Gak dikasih Jangankan Yang mati Yang hidup Dikasih Ayah Dan lain sebagainya Tapi ada aja Dari istri tadi Itu kurang puas Dari suaminya Nanti Mas Ini yang itu Oh itu manusia Sudah Makanya Rizondas Oh ya lah Tudrok Gak mungkin Kita dapatkan Kepuasan orang Manusia Ini gak mungkin Kita dapatkan Ada aja Istri Ganti suami Karena Suami yang pertama Gini Gitu Dan sebagainya Minta cerai Cerai Ganti suami Dikiranya suami yang kedua Bakal bisa Memberikan yang Lebih Jadi Ternyata Ketika ganti Yang kedua Ternyata Enak Asing pertama Yang pertama Walaupun Seperti ini Tapi seperti ini Gledek Seperti itu kehidupan manusia Nyari Kepuasan Dari manusia Itu gak mungkin Kita dapat Puas dari Allah Makanya Jalan Untuk dicaci Atau Jalan Untuk digunjing Itu terbuka Lebar Tapi kita Jangan menjadi Pencaci Jangan menjadi Penggunjing Kalau dicaci Kalau digunjing Biarkan Dan ini diperhatikan Orang ini Satu sama lain Saling mencelah Suami Mencelah istri Istri mencelah suami Orang tua Mencelah anak Anak mencelah orang tua Guru Mencelah Murid Murid mencelah Guru Presiden Mencelah Rakyat Rakyat Mencelah Presiden Begitu juga Ngerasani Tetangga Ngerasani Tetangganya Teman Ngerasani Temannya Musuh Ngerasani Musuhnya Dan seperti itu Mau gak mau Gak bisa lepas Sebaik Apapun Orangnya Di sisi Allah Pasti ada Ngerasani Pasti Ada yang Mencelah Karena Karena apa Penyebab Terbesarnya Orang mencelah Menggunjing Ini apa Diperhatikan oleh beliau Aku temui Sebab terbanyak Orang itu Mencaci Satu Dengan lainnya Atau Menggunjing Satu Dengan yang lainnya Sebab terbanyak Itu karena Iri Iri Ini penyakit Yang kelihatannya Kecil Kelihatannya Tidak Membahayakan Akan Tetapi Ini Sangat Membahayakan Kelihatannya Tidak Membahayakan Tapi Sangat Membahayakan Buktinya Apa Buktinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Kepada Nabi Untuk Berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Orang Yang Iri Wa Minsyari Hasidin Iza Hasid Dan Iri Ini Diantara Salah Satu Penyebab Diusirnya Setan Oleh Allah Atau Iblis Oleh Allah Diusir Karena Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Selain Somo Karena Iri Allah Memberikan Kemuliaan Kepada Nabi Adam Memerentahkan Para Malaikat Untuk Sujud Iblis Nolak Iri Dia Kenapa Yang baru Datang Disuruh Kita Sujud Kepada Dia Kita Yang Sudah Lama Nggak Disuruh Sujud Kepada Kita Nggak Mau Iri Dikasih Kenikmatan Tinggal Di Surga Nabi Adam Dengan Pasangannya Sekun Sekun Anta Wazaw Jukal Jannah Waktur Iblis Iri Bagaimana Kenikmatan Yang Diberikan Allah Kepada Nabi Adam Tadi Itu Dikeluarkan Hilang Dari Nabi Adam Iri Itu Kan Itu Iri Itu Taman Nizawalin Nikmah Dia Memiliki Keinginan Hilangnya Kenikmatan Dari Orang Lain A Punya Kenikmatan Kita Mau Kenikmatan Yang Dimiliki A Ini Hilang Tau Sudah Mau Hilang Itu Ke Kita Atau Ke Orang Lain Yang Penting A Tidak Punya Kenikmatan Itu Itu Namanya Iri Iblis Seperti itu Kepada Nabi Adam Dia Tidak Mau Nabi Adam Mendapatkan Kenikmatan Surga Bagaimana Kenikmatan Itu Gak Dimilikinya Berusaha Iblis Untuk Mengeluarkan Nabi Adam Dari Surga Tapi Sebelumnya Allah Sudah Mengingatkan Nabi Adam Iblis Berusaha Berhasil Itu Bahayanya Orang Iri Iri Ini Lebih Buruk Dari Iblis Dan Fir'aun Lebih Buruk Dari Iblis Dan Fir'aun Orang Yang Iri Itu Lebih Buruk Dari Iblis Dan Fir'aun Sering Kita Ceritakan Pernah Fir'aun Ini Didatangi Iblis Iblis Datang Kekerajaannya Fir'aun Dok Dok Siapa Aku Siapa Aku Aku Iblis Tanya Iblis Ke Fir'aun Tahu Nggak Kamu Fir'aun Orang Yang Lebih Buruk Dari Kita Berdua Ini Katanya Fir'aun Ada Yang Lebih Buruk Dari Kita Kamu Diusir Sama Allah Dilangat Sampai Hari Kiamat Aku Ngaku Tuhan Ada Yang Lebih Buruk Dari Kita Oh Katanya Iblis Ada Siapa Orang Yang Iri Orang Yang Iri Orang Yang Iri Ini Hilang Akal Orang Gila Orang Hilang Akal Kalau Kita Sekarang Ini Tidak Iri Kalau Kita Ditanya Pasti Jawabannya Bener Masih Contoh Ada Tetangga Punya Sapi Satu Kita Tidak Seneng Tetangga Itu Punya Sapi Satu Kita Mau Sapinya Mati Tapi Ada Orang Nawarkan Kepada Kita Biarkan Sapi Tetangga Kamu Satu Kamu Tak Kasih Sepuluh Kalau Kita Tidak Iri Kita Ngomong Apa Ya Tidak Bapak Sementing Aku Untuk Sepuluh Tunggoku Tidak Bapak Kita Pasti Gitu Karena Tidak Iri Kalau Iri Tidak Moh Aku Pokok Kepingin Wuruk Sapi Tidak Tidak Mati Atau Hilang Aku Tidak Entuk Tidak Bapak Kan Hilang Akal Sapi Sepuluh Lebih Banyak Dari Satu Kenapa Dia Milih Satu Ini Mati Dia Tidak Dapat Sepuluh Tidak Bapak Kan Bodoh Namanya Itu Orang Yang Iri Karena Setan Itu Waktu Itu Berjanji Kepada Seseorang Orang Tersebut Ngomong Ngomong Kesehatan Ada Persyaratan Yang Dijukkan Katanya Orang Tersebut Oke Tapi Bunuh dulu Sapi Tetanggaku Katanya Orang Tersebut Katanya Setan Gini Aja Daripada Aku Membunuh Itu Bukan Wawan Nangku Gimana 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 Kamu Aku Beri Sepuluh Sapi Katanya Dia Enggak Aku Mau Tetap Tetanggaku Temati Iri Bahaya Ini Makanya Al-Hasad Ya'kulul Hasanat Iri Itu Dapat Memakan Kebaikan Kama Tak Kulun Naru Al-Hatab Sebagaimana Api Melahap Kayu Kayu Kita Bakar Cepat Habisnya Begitupulah Kebaikan Kita Cepat Habis Dengan Iri Lah Iri Ini Juga Karena Beberapa Hal Di Antaranya Karena Harta Tetanggahnya Tadinya Sama-sama Miskin Kok Tambah Enak Tambah Enak Mulai Iri Ngingu Wopo Itu Yul Atau Ngepet Paling Mulai Nanti Yang Ini Dapat Ini Gak Seneng Dia Gimana Bisa Biasa Dia Dapat Padahal Dia Seperti Ini Iri Arta Kedudukan Juga Gitu Ini Diangkat Dari Yang Bawa Ke Atas Atau Ketengah Iri Yang Lain Di Pabrik Misalnya Atau Di Kantor Atau Di Sekolahan Atau Di Universitas Lihat Ketika Ada Yang Di Angkat Pasti Di Kepolisian Dan Yang Yang Pasti Rebut Itu Pasti Ada Ketika Ini Diangkat Tidak Semestinya Iri Dikasih Kedudukan Gitu Ini Karena Deket Tidak Dapat Kok Bisa Ini Diangkat Padahal Ini Kan Ngelewati Dua Bintang Dan Yang Lain Soalnya Macem Macem Sudah Iri Bisa Karena Harta Bisa Karena Jabatan Juga Bisa Karena Ilmu Ini Penyebab Terbanyak Tidak Mesti Tidak Pasti Iri Itu Karena Ini Semuanya Tapi Penyebab Terbesar Iri Itu Karena Harta Kedudukan Ilmu Ada Orang Tidak Punya Apa Apa Iri Yono Tidak Punya Harta Tidak Punya Kedudukan Tapi Ada Orang Yang Iri Kepada Dia Ada Ada Orang Tidak Punya Apa Tidak Punya Harta Tidak Punya Kedudukan Tidak Punya Ilmu Bodoh Bodoh Orang Iri Ada Tapi Sedikit Iri Kepada Orang Orang Seperti Itu Terbanyak Itu Iri Karena Harta Karena Jabatan Karena Ilmu Jadi Saling Mencelah Saling Menggunjing Itu Hanya Karena Iri Di Antara Penyebab Terbesarnya Lah Irinya Karena Harta Kedudukan Dan Ilmu Terbanyak Lalu Katanya Beliau Fata'amaltu Figaul Hita'ala Aku Pikir Aku Renungi Dalam Firmannya Allah Allah Berfirman Nahnugasamna Bainahum Ma'isyatum Fil Hayati Dunia Allah Berkata Nahnugasamna Bainahum Aku Telah Membagi Telah Menentukan Di antara Mereka Yaitu Di antara Manusia Ma'isyatahum Kehidupan Mereka Fil Hayati Dunia Dalam Kehidupan Dunia Allah Sudah Mengatur Wallahu Kholakokum Wamah Ta'amalun Allah Yang Telah Menciptakan Kalian Dan Apa Yang Kalian Perbuat Jadi Sudah Diatur Sama Allah Manusia Ini Sebelum Lahir Di Atas Dunia Itu Sudah Diatur Sama Allah Nanti Akan Ada Ini Nanti Akan Ada Itu Nanti Seperti Ini Nanti Seperti Itu Sudah Ada Bahkan Corona Ini Sonok Dalam Aturan Yang Ditentukan Allah Sudah Ada Bukan Baru Dibuat Sudah Ditentukan Oh Nanti Bakal Terjadi Seperti Ini Seperti Itu Sudah Ada Kita Ini Hanya Menjalankan Yang Bakal Kita Ketamui Apa Yang Sudah Ditentukan Seperti TV Ini Yang Mudah Aja Mudah Untuk Kita Pahami TV TV Sudah Ditentukan Hari Ini Jam Sekian Itu Satu Bulan Kedepan Atau Dua Bulan Kedepan Atau Tiga Bulan Kedepan Bahkan Mungkin Satu Tahun Kedepan Sudah Diatur Nanti Kalau Ada Momen Ini Momen Itu Sudah Diatur Semuanya Sudah Diatur Semuanya Cuma Diiklankan Mendekati Hari Kurang Satu Minggu Kurang Dua Minggu Dan Yang Lain Sebagainya Seperti Pertandingan Pertandingan Sudah Diatur Pertandingan Dalam Satu Musim Dari Bulan Ini Sampai Bulan Ini Diatur Ketemunya Ini Dengan Ini Harinya Dengan 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 Jamnya Diatur Diatur Semuanya Sudah Kalau Misalnya Ada Penundaan Sekiranya Dengan Musim Akhir Itu Masih Belum Selesai Itu Sudah Diatur Semuanya Sama Dengan Allah Kepada Kita Sudah Diatur Jadi Sebelum Kita Ada Di Dunia Ini Sudah Diatur Dunianya Bakalnya Seperti Ini Orangnya Seperti Ini Fulan Seperti Ini Sudah Diatur Sama Allah Sudah Diatur Kalau Sudah Diatur Sama Allah Kenapa Harus Iri Kenapa Harus Iri Ini Kaya Ini Allah Yang Atur Ini Jadi Kaya Ini Jadi Miskin Ini Jadi Berilmu Ini Punya Jabatan Allah Yang Atur Bukan Dia Yang Atur Yang Atur Bukan Kita Bukan Bukan Kita Yang Atur Allah Yang Atur Orang Tua Bagi Kepada Anaknya Kon Oma Iki Kon Oma Iku Kon Montor Iki Kon Montor Iki Orang Tua Yang Atur Lah Kenapa Terus Anaknya Tidak Terima Aku Tidak Glelm Montor Iki Aku Glelm Montor Iku Aku Glelm Oma Iki Aku Glelm Oma Iku Sudah Diatur Sama Orang Tuanya Tinggal Ambil Orang Tuanya Yang Atur Orang Tuanya Menentukan Selesai Tapi Iri Itu Pasti Tidak Mungkin Contoh Ini Ada Tanah Warisan Warisan Bapak Ibu Tinggal Dengan Salah Satu Anaknya Engkau Ngomongannya Apa Iki Diracuni Ambil Anak Sengiku Cik Ini Cik Ngono Ngono Ributi Nang Toko Merah Delima Ngelundas Antara Keluarga Ributi Nang Toko Merah Delima Lamp Kek Nawa Cik Dak Ribut Lamp Mahri Rame Karep Lamp Rame Ngarep Kui Ini Diracuni Sama Kakak Saya Ini Karena Itu Kalau Pindah Ke Saya Nanti Beda Lagi Orang Tua Saya Tidak Mungkin Seperti Itu Kelut Masalah Itu Pasti Ini Yang Atur Bukan Manusia Allah Langsung Yang Menciptakan Allah Yang Menciptakan Gak Ada Kemudian Condong Ke Ini Condong Itu Gak Ada Sudah Diciptakan Sama Allah Sebelum Kita Keluar Rizki Kita Kita Ini Menjadi Orang Yang Bagaimana Itu Sudah Disentukan Wallahu Kholakokum Wa Matamalun Itu Sudah Diciptakan Dari Sejak Dulu Maka 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 Aku Mengetahui Bahwa Pembagian Ini Dari Allah Fil Azal Dari Sudah Dulu Jadi Sebelum Kita Ada Pembagian Sudah Ditentukan Sebelum Kita Ada Yang Membagi Adalah Allah Lah Katanya Imam Hatim Al-Aswam Fama Satu Ahad Dari Sejak Itu Aku Tidak Akan Iri Kepada Seseorang Pun Kenapa Karena Yang Membagi Allah Yang Menentukan Allah Kapan Allah Membagi Kapan Allah Menentukan Sebelum Manusia Ada Sebelum Manusia Ada Sudah Ditentukan Sama Allah Kemudian Aku Nikmati Aku Merasa Puas Aku Merasa Senang Dengan Ketentuan Allah Subhanahu Fata Kalau kita Puas Dengan Yang Diberikan Allah Itu Tenang Tidak Pusing Makanya Katanya Rasulullah Katanya Rasulullah Kalau Kamu Ini Ridho Dengan Yang Ditentukan Allah Kepada Kamu Kamu Menjadi Orang Yang Tenang Nyantai Tidak Bingung Ditentukan Oleh Allah Dapat Sekian Kamu Nikmati Kamu Syukuri Enak Tenang Tidak Capek Tidak Ngoyoy Ngoyoy Rasulullah Katanya Turu Katanya Ngombe Katanya Melak Melak Katanya Melaku Melaku Dinikmati Relax Jadi Hidup Nyantai Tenang Tidak Gopo Kita Terima Tenang Nyantai Tidak Bingung Tidur Bisa Pulas Tidak Kepikiran Ini Tidak Kepikiran Yang Membuat Kita Kacau Semua Tukan Tidak Ridho Tidak Puas Dengan Yang Ditentukan Allah Akhirnya Iri Sana Iri Sini Mencaci Sana Mencaci Sini Menggunjing Sana Menggunjing Sini Itu masalahnya Tapi Tapi Kalau Kita Puas Dan Kita Mengetahui Bahwa Ini Adalah Ketentuan Dari Allah Dan Kita Menerimanya Kita Ridho Dengan Pembagian Allah Ini Kita Tidak Akan Iri Kepada Seseorang Kita Tidak Mencaci Seseorang Tidak Akan Menggunjing Seseorang Itulah Sikapnya Para Aulia Tetanggahnya Tambah Kaya Dia Biasa Tetanggahnya Tambah Alim Dia Juga Biasa Tetanggahnya Tambah Kaya Tidak Tenang Kenapa Tidak Ada Yang Diambil Darinya Tidak Ada Yang Diambil Orang Merasa Iri Dan Ini Merasa Ada Yang Diambil Yang Dilakukan Oleh Dia Itu Pembagian Dia Memang Haknya Dia Yang Sudah Diberikan Allah Kepada Kepadanya Untuknya Nyantai Jadi Oh Ini Datang Kesini Ngajar Sudah Itu Haknya Oh Ini Datang Kesini Buat Ini Itu Haknya Semuanya Sudah Diatur Sama Allah Jadi Tidak Iri Nyantai Dia Tenang Ini Mau Ada Ini Mau Ada Enggak Kalau Enggak Iri Wah Kita Kau Enggak Bang Pohon Enggak Seping Enggak Enggak Nanti Ini 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 Bingung Merasa Orang Mengambil Haknya Bagian Dia Enggak Ada Yang diambil Bagiannya Dia Bagiannya Dia Sudah Ditentukan Oleh Allah Pasti Akan Dia Dapatkan Enggak Mungkin Tidak Enggak Mungkin Tidak Orang 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 Lain Pun Mendapatkan Bagian Dan Dia Tidak Akan Mungkin Mengambil Bagian Orang Lain Atau Diambil Bagian Dia Oleh Orang Lain Gak Mungkin Sudah Karena itu Tenang Sudah Dibagi Dibagi Sama Allah Kehidupan Antara Manusia Sudah Dibagi Kamu Ini Kamu Gini Kamu Nanti Gini Kamu Nanti Gitu Sudah Dibagi Tidak Akan Ada Orang Yang Mengambil Dari Kita Atau Mengambil Kita Mengambil Punyanya Orang Enggak Sudah Dibagi Seperti Harta Warisan Orang Tua Harta Warisan Orang Tua Sudah Dibagi Sama Allah Ini Dapat Sekian Ini Dapat Sekian Kita Gak Bisa Kemudian Kita Politiki Kita Rubah Semau Kita Gak Bisa Gak Bisa Biar Adil Dibagi Rata Aja Gak Bisa Anaknya Lima Ada Perempuannya Ada Lakinya Orang Tuanya Meninggal Biar Adil Dibagi Rata Gak Bisa Sudah Ditentukan Sama Allah Yang Laki Sekian Yang Perempuan Sekian Disitu Apakah Yang Laki Mengambil Haknya Perempuan Tidak Apakah Yang Perempuan Mengambil Haknya Laki Tidak Itu Haknya Sudah Disitu Haknya Yang Laki Sekian Haknya Yang Perempuan Sekian Disitu Satu Sama Lain Tidak Mengambil Haknya Mengambil Haknya Masing-masing Tidak Merampas Haknya Yang Yang Lain Seperti Itu Pula Dalam Kehidupan Harta Kedudukan Jabatan Ilmu Dan Yang Lain Sebagainya Ini Sudah Diatur Kita Menjalankan Kita Mengambil Hak kita Tidak Merampas Hak Orang Lain Atau Milik Orang Lain Tapi Orang Lain Pasti Punya Perasaan Seperti Itu Lain Itu Kita Jangan Hiraukan Sudah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Menghilangkan Keburukan Dari 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 Hati Kita Dari Kehidupan Kita Seperti Iri Bangga Diri Sombong Dan Sebagainya Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Menjadikan Kita Orang-orang Yang Rida Orang-orang Yang Puas Orang-orang Yang Senang Dengan Ketentuan Pembagian Yang Telah Dibagikan Allah Kepada Kita Amin Mujud Fikul Zaman La Ilaha 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 Al-Mazgur Bikuli Lisan La ilahe Ilallah Al-Mazgur Bikuli Lisan La ilahe Ilallah Al-Mahruf Bilihsan La ilahe Ilallah Al-Mahruf Bilihsan La ilahe Ilallah كل يوم هو في شان La ilahe Ilallah كل يوم هو في شان La ilahe Ilallah Al-Mahruf 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 La aaba La ilahe Ilallah Al-allah Al-Mahruf 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 Al-Silah Al-Mahruf Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghafur Ya Ghafur Ya Ghafur Aghfir Lana Warahamna وأنت Khairul Rahimim Aghfir Lana Warahamna وأنت Khairul Rahimim Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sabihi Wasallam Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sabihi Wasallam Vama Ahlina Fiman Hedit Wa Afina Fiman Afayit Wa Tawallana Fiman Tawallayit Wabarik Lana Fiman Atait Wa Kina Birahmatika Shrma Ghafayit Wa Tawna Khatabi Wa Alaihっぱ Atayir Wa Alihi Wa Alihi Wa Alai Wa Alihi Wa Alihi Wa Na vulaihholma Wabarik Lana F query Musyalwa Bar Hakim Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rabbana Ataraf Nabiきた Atankara barna attakaraذ khuna Wannana Asraf ware asraf na OLD su Ave Al-Fatihah 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 Al-Fatihah